Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS Kali ini kita akan membahas sebuah tema ya Di dalam beberapa tayangan medsos Saya, HTD, diberi julukan Yang merontokkan tritunggal Yang merontokkan, sorry Yang bahasanya merontokkan tritunggal Sang perontok tritunggal Kata mereka karena HTD tritunggal rontok katanya Ya, sederah-sederah tentu bukan saya yang membuat tritunggal rontok Ya, sederah-sederah Yesus yang saya sembah Mengizinkan memakai saya Untuk merontokkan tritunggal Itu yang benar Saya ulang Yesus Allah yang benar yang saya sembah Mengizinkan saya sebagai alat atau sarana Merontokkan tritunggal Mengapa saya bilang seperti itu Ya, di Indonesia ada ratusan ribu Hampir 200 ribu pendeta Kenapa tidak ada yang dibuka tentang Bapak Kiasan Yohanes 16 ayat 25 Kenapa hanya pendeta HTD Yang diizinkan Yesus Dibuka Bapak Kiasan Kenapa dari antara ratusan ribu pendeta Indonesia Hanya pendeta HTD Yang diizinkan membuka Kristen Domba versus Kristen Kambing Ya, kenapa hanya pendeta HTD Yang diizinkan membuka Yesus Allah yang benar Yesus adalah Allah di surga Yang duduk di surga adalah Yesus Kenapa hanya pendeta HTD Yang dibuka Untuk menjelaskan Duduk di sebelah kanan Yang maha kuasa Artinya berubah Dari fisik menjadi roh Kenapa hanya HTD Padahal ada sekitar 200 ribu pendeta di Indonesia Ini untuk menunjukkan bahwa HTD diizinkan oleh Yesus Allah yang benar Yang saya sembah Lalu dia membuka pikiran Mengerti tentang ini Saudara-saudara Runtuhnya tritunggal Atau rontoknya tritunggal Itu ditandai salah satunya adalah Ketika dia tahu Bahwa ternyata rasul-rasul Setelah Yesus naik ke surga Enggak ada yang Baktisan Bapak Nak Ruh Kudus Enggak ada yang Doa Bapak kami Enggak ada yang Nyembah Bapak Dari konteks Tiga hal ini saja Mereka langsung rontok Saudara Langsung mereka bertanya Loh Kita ini ngajarin Ngajarin ke jemaat Baktisan Bapak Nak Ruh Kudus Dasarnya apa Rasul-rasul Enggak ada yang melakukan itu Lalu mereka mulai Mulai sadar Kalau begitu kita ini Gagal paham ya Itu ya Ya Karena Banyak pendeta yang tobat kan Yang tobat Yang sekarang tobat Sudah banyak pendeta Yang tadinya ikut tritunggal Sudah tobat ya Ya Yang sekarang aktif Mau Mengerin Meng Mendirikan sinode Sinode gereja Kita Pendeta-pendeta yang sudah tobat Banyak Pak Kita ikut pak Gabung Silahkan Kalau saya kan Tidak berminat Dengan Sinode fisik Tetapi Kalau anda mau mendirikan Sinode fisik Saya dukung Ya Silahkan anda nanti Yang jadi ketua Sinodenya Sudah banyak pendeta-pendeta Yang itu Saudara ya Ya artinya apa Mereka sudah mulai runtuh Teritunggal sudah mulai runtuh Jadi jangan khawatir Saudara Teritunggal sudah mulai runtuh Saya porsinya Di bagian atas Meruntuhkan dari atas Makanya kotbah saya Keras Tujuannya untuk apa Untuk para pendeta-pendeta itu Karena pendeta-pendeta ini Sudah dicekokin pikirannya Dengan iblis Sudah disesatkan oleh iblis Teritunggal dari iblis Itu perlu dirontokkan Dengan seperti itu Ya Nah Bapak ibu saudara Yang di cabang daerah Soft saja Gak usah keras Kalau di daerah Yang keras itu Porsinya pusat saja Karena Kami memang Diizinkan Untuk merontokkan Teritunggal Ya Yesus sudah mengatakan Kepada saya Ya Kenapa saya berani Ngomong begitu Karena saya ini Penyembah Yesus Saya menolak Nyembah Bapak Teritunggal sudah cukup Penyesatan Teritunggal sudah cukup Pendeta-pendeta Yang masih memberitakan Teritunggal Ini saya suruh Menyampaikan ini Hidupmu tidak berarti Ya Ya Pendeta-pendeta yang Pendeta-pendeta yang Yang apa yang Masih-masih memberitakan Teritunggal Itu sudah Sudah Yesus-Yesus Menyampaikan Hidupmu tidak berarti Ayo tobat Ya Stop memberitakan Teritunggal Ayo tobat Saya sedang Mengerin Mengerin Nama-nama berikut ini Dagu Bewok DB Batuk Nonong Sidi BNS Enaknya sendiri ES Mampet MGM Kemudian Gede Lucu GL Dan Neko-Neko Orara Harjo NNR Berenam ini Kami sedang Tunjuk Seseorang Untuk mengerin Debat Ya Bisa gak Pak Kira-kira Pak Ya Setidak-tidaknya Kalau enam-enam ini Berani berdebat Dengan kami Maka Teritunggal Sudah finish Sudah runtuh Semua itu Ya Setidak-tidaknya Ini mewakili lah Mewakili kelompok Teritunggal Kalau Enam pendeta ini Sudah 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 Rontok Ya berarti Teritunggal Rontok Ya Makanya Dan Sekarang ini Kalau saya sendiri Yang langsung Japri ke mereka Mereka gak berani Ya Saya memakai orang lain Saya suruh Ngerayu Ayo Pak Anda ditantang nih Sama pendeta HTD Untuk dibacu Al-Tritunggal Karena memang itu Misinya ya Misi saya memang itu Saya diizinkan untuk itu Sekali lagi Yang dibuka Tentang domba kambing Cuman HTD Yang dibuka Tentang Bapak Kiasan Yohanes 16 E25 Juga cuman HTD Yang dibuka Tentang yang namanya Yesus berubah dari fisik Jadi roh Duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa Hanya HTD Yang dibuka bahwa Di surga itu Yesus Tidak ada Bapak Cuman HTD Bahkan HTD Berani Ya berani Ngomong siapa Bisa menunjukkan Ada Bapak di surga Satu miliar Siapa bisa menunjukkan Bahwa Ada rasul-rasul Masih membaptis Dalam nama Bapak Nah roh kudus Setelah Yesus Naik ke surga Satu miliar Ya Ya itu pun Tidak ada Tidak ada yang bisa Jawab Jadi seserah Benar Bahwa Teritunggal Rontok Benar Tetapi itu Bukan karena saya Tetapi karena Yesus memang Memakai saya Untuk melakukan itu Sudah dua tahun Janji Yesus kan 2022 Teritunggal Betul-betul Rontok Ayo Sudara-sudara Anda yang sudah Dibukakan Bahwa Allah itu Esa Yaitu Yesus Kristus Titik Sudah final Allahnya orang Kristus Yesus Kristus Titik Sudah final Ayo Kita bergandingkan Tanangan Kita rontokkan Teritunggal Karena Teritunggal itu Penyesatan luar biasa Kita ini Disesatkan selama 2000 tahun Dua hari Allah Yesus sudah ngomong Teritunggal sudah cukup Maka Maka diizinkan Melalui saya Sekarang sudah dibuka Semua Anda mau tanya Apa saja tentang Alkitab Kepada HTD HTD ini Orang gak jelas Orang gak jelas Dari mana Dia sekolah Di mana Kayak gitu Tetapi Faktanya Dia bisa menjawab Dan dia berani Ditantang oleh Siapa saja Bahkan oleh Semua pendeta Pendeta yang Yang gelarnya Berderet-deret pun Dia hadapin Termasuk Para mu'alaf pun Dia hadapin Mu'alaf sudah Sudah dibikin nyungsep Tidak ada yang berani Nanya Pendeta-pendeta juga Sudah pada terkapar Semua Tidak ada yang berani Debat sama HTD Ayo kita gedor Terus Teritunggal harus Diruntuhkan Harus dirobohkan Ya Harus Saudara Karena penyesatan Teritunggal sudah selesai Penyesatan Teritunggal sudah finish Allah itu esak Yaitu Yesus Kristus Titik Sudah final Ya Baik Itu yang ingin saya Sampaikan Bahwa sebutan Bahwa HTD ini Yang bikin Rontok Perontok Teritunggal Ya Saya dipakai oleh Yesus Saya ngomong gini Karena saya Nyembah Yesus Beda sama pendeta-pendeta Yang keluar-keluar Saya dapat Hikmat dari Yesus Dapat Suruh Disuruh oleh Yesus Anda sendiri Nyembah Yesus Enggak Enggak Kami nyembah Bapak Berarti penipu Itu pendeta Saya Saya disuruh Yesus Mengusir Corona Pakai Sikara Marah Baraba Anda sendiri Nyembah Yesus Enggak Enggak Kami nyembah Bapak Berarti Kamu nipu Beda sama HTD HTD ngomong Saya diizinkan Yesus Untuk Merontokkan Teritunggal HTD Nyembah Yesus Enggak Yes Saya menolak Nyembah Bapak Saya menyembah Yesus Salah yang benar Ditandai dengan Dibuka Dibuka Beberapa Ayat-ayat Alkitab Yang menjadi Ayat-ayat Kunci Untuk Merontokkan Teritunggal Ya Kekristenan Harus kembali Ke Alkitab Allah itu Esa Yaitu Yesus Kristus Titik Sembahlah Yesus Allah yang benar Bapak itu Bapak Kiasan Sudah Finish Selesai Baptisan Harus dalam Nama Yesus Doa Harus langsung Pada Yesus Kemudian Sembah Harus Yesus Siapa yang Masih Nyembah Bapak Kamu Mati dalam Dusamu Yohanes 8 E24 Kamu termasuk Kristen Kambing Terkutuk Ya Matius 25 Ayat 41 Segala Hormat Kemuliaan Untuk Yesus Allah yang benar Mari kita Bergandengan Berkandengan Tangan Untuk Merontokkan Teritunggal Teritunggal Sudah mulai Rontok Dan harus Dibinasakan Harus Tobat Semua Kepada Allah Esa Yaitu Yesus Kristus Segala Hormat Kemuliaan Untuk Yesus Allah yang benar Alah Segala Masa Sebelum Segala Abad Sekarang Sampai Selama Lemanya Tetap Bersama Saya Benita Henry Tandian TAPBS Haleluya Amin